10. Tradisi Natal di dunia yang paling unik Mau liburan ke sini? Perayaan Natal biasanya dilakukan dengan berkumpul bersama keluarga, kemudian makan malam menikmati menu-menu spesial. Masing-masing negara biasanya memiliki sajian dan tradisi unik sendiri saat Natal, tentu saja dengan makna mendalam. Pertama, saat mengunjungi Krakes. Venezuela, warga naik sepatu roda untuk melakukan misa di gereja. Beberapa di antaranya memakai pakaian Santa Claus, sembari naik sepatu roda. Kedua, catah lunia yang termasuk di dalam kawasan Spanyol pun punya tradisi unik. Warga membuat Tio de Nedal sebagai wujud kotoran yang dipukul untuk mendapatkan hadiah. Ketiga, setiap Natal ada tradisi unik di Greenland. Denmark, seperti makan hidangan bernama mata, terbuat dari kulit ikan pos dengan sedikit lemak yang teksturnya sangat kenyal. Keempat, sepekan sebelum Natal, warga Guatemala membersihkan rumah sampai terkumpul pumpukan sampah. Saat Natal tiba, patung iblis diletakkan di atas sampah, kemudian dibakar. Kelima, Natal di Ukraina, warga membuat jaring dan laba-laba palsu. Hal ini karena ada legenda perempuan miskin tak bisa menghias pohon Natalnya, lalu hanya ditutup jaring laba-laba. Keenam, Natal di Republik Ceko, para perempuan single melemparkan sepatunya di depan rumahnya. Kalau bagian depan sepatu menghadap pintu, maka mereka akan menikah dalam setahun. Ketujuh, saat Natal tiba, sebagian besar anak-anak Belanda akan meletakkan sepatu di depan perapian. Keesokan harinya, sepatu akan diisi dengan hadiah spesial dari Santa Claus. Kedelapan, tak seperti kebanyakan orang yang memakai kostum Santa Claus untuk memberikan hadiah. Di Sweden, penduduknya mengenakan kostum yogurt saat membagikan hadiah. Kesembilan, biasanya berbagai tempat dihiasi dengan pohon Natal dari Cemara. Di Selandia baru, banyak yang menggunakan pohon-pohotuk kawa dengan bunga krimsen untuk merayakan Natal. Kesepuluh, di Indonesia, ada tradisi barapan khas Papua yang digelar dengan membakar batu untuk memasak sayur dan daging babi. Setelah itu, dimakan bersama-sama warga sekitar. Terima kasih telah menonton!